JT Talent, napain aja? Oke, jadi kalau misalkan cerita lucunya aku itu karena aku kerjanya WFA, alias nggak di kantor, jadi kerjaan aku itu work from anywhere, jadi yang lucu adalah kalau misalkan, karena kerjaannya bisa banyak sama, interest sama device ya, ketika udah apa namanya, yang bikin lucu itu udah siap semuanya, udah prepare, gedebak-gedebak ya. Terus tiba-tiba tuh ada aja properti yang jatuh gitu loh, kayak misal reflektor jatuh, terus apalagi ya, pokoknya keriwahan ini tuh kadang-kadang tuh aku bikin kayak ketawa sendiri gitu loh, itu menurut aku lucu sih, dan seru, menurut aku seru. Fun fact JT Talent, dimana? Oh iya, megang HP, megang HP, scrolling-scrolling itu tuh, megang HP, scroll sosmed itu adalah kerja, buat kita kerja. Itu juga salah satu analisa konten, itu lagi analisis konten, karena aku kerjanya dimana, karena aku tuh kerjanya dimana aja, jadi all day long itu mantengin sosmed, itu bukan semata-mata mainan sosmed aja, tapi itu juga termasuk kerja. Dari jobdesk yang kakak pegang, paling suka bagian apa? Dari jobdesk yang paling aku suka, itu bagian editing. Biasanya, kalau misalkan editing itu tuh kayak tiba-tiba ada muncul ide baru yang gak diduga-duga, itu tuh tiba-tiba tuh kayak, oh kayaknya pengen diginiin deh, pengen dielevate kontennya gitu loh. Ada rasa puasa sendiri kalau misalkan ada hasil karyanya tuh sesuai sama apa yang kita mau. Nah, itu tuh kayak seneng banget, merasa kayak, uh seneng banget kalau misalkan ada temen-temen yang ngerasa kebantu sama kontennya kita, itu juga part yang paling menyenangkan, ngebacain komen, terus ngebalas-balasin temen-temen, ngebalas-balasin story. Ada temen-temen yang ngasih tesimoni, itu seneng banget, luar biasa. Suka dukanya apa aja? Jadi minra ataupun jadi talent di sosmednya Panara, as a Panara steam, oke, bostad dari dukanya dulu ya. Jadi dukanya itu adalah, kalau misalkan lagi batuk, pilek, kemudian kayak tiba-tiba suaranya hilang, itu ganggu banget kerjaan. Otomatis yang harusnya tuh shoot hari itu, otomatis kerjaan jadi mundur, terus dukanya lagi kalau misalkan memori penuh, ya kan? Kalau misalkan memori penuh itu harus, harus nah hapusin dulu, harus mindahin dulu, pakai tributus, seribet-seribet itu. Makanya lagi adalah, apa ya, pokoknya kalau misalkan dengerokan lagi kering, lagi gatel, gitu sih. Kayak lebih, kayak gak bisa ngomong aja, gak bisa ngomong. Terus kalau misalkan sukanya, itu seru, making videos itu seru. Jadi making content itu menurut aku seru banget. Kalau udah passionate ya, menurut aku, jadi kalau misalkan udah passionnya di situ, itu seru aja. Jadi hobinya memang ngebikin digital, digital, media digital gitu. Jadi itu tuh bisa kayak diplay ulang, terus kayak dilihat, oh ternyata kayak gini ya, gitu. Ngebikin karya, yang itu tuh bisa diplay ulang, bisa dilihat lagi. Itu seneng, dan apa lagi kalau misalkan itu kontennya bermanfaat buat banyak orang. Niatnya juga semoga jadi pahala jariah, ya kan? Amin. Semoga jadi pahala jariah juga. Ya, gitu sih. Parti yang paling menyenangkan itu. Sengku udah mau ditanya-tanya. Ya, samsung ada. Daaah.